...dan tidak berturus terang dalam memberikan kerangan di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang merekankan, terdakwa masih... Halo BD Girls! Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok hakim yang bernama Morgan Simancuntak? Serta, bagaimana sepak terjang yang telah dilaluinya? Hingga ia bisa ditunjuk sebagai anggota menjelis hakim untuk persidangan kasus besar Ferdi Sambo? Untuk menjawab rasa penasaran kamu, nonton video tentang perjalanan karir dan kekayaan Morgan Simancuntak ini sampai habis. Mari kita bongkar! Morgan Simancuntak merupakan sosok hakim yang lahir di Balata, Sumatera Utara. Priang akrab di Sapa Morgan ini lahir pada 22 September 1962. Sehingga saat ini, usianya telah menginjak angka 60 tahun. Morgan merupakan hakim yang memeluk agama Kristen Protestan. Ia memiliki seorang istri dan saat ini telah dikarunai 5 orang anak. Morgan diangkat menjadi pegawai negeri sipil di usia 30 tahun. Tepatnya pada tahun 1992. Berdasarkan informasi yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Morgan mengawali karirnya sebagai hakim di pengadilan negeri kota Kefa Menano, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah itu Morgan dimutasi ke Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan baru sebagai hakim pengadilan negeri Temanggung. Selanjutnya, Morgan Simancuntak terangkat menjadi ketua pengadilan negeri Padang Sedimpuan di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, pria berdaerah Batak ini dikembalikan ke posisi hakim dan ditugaskan di pengadilan negeri Medan. Morgan juga pernah bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri Tanjung Pina. Setelah beberapa kali berpindah tempat di berbagai pengadilan negeri, karir Morgan kemudian melejit dan diangkat ke pengadilan tinggi. Morgan Simancuntak menjabat sebagai hakim di pengadilan tinggi Medan, kemudian dibutasi ke pengadilan tinggi Jakarta Selatan. Dan setelah membongkar kasus besar Ferdi Sambu, Morgan dipromosikan menjadi hakim tinggi. Berdasarkan pengumuman mutasi hakim yang dilansir dari laman resmi Badilo Mahkamah Agung, Morgan Simancuntak dimutasi dengan jabatan barunya di pengadilan tinggi Kepulauan Riau. Sementara untuk statusnya saat ini, Morgan memiliki golongan atau pangkat pembina utama Madya. Morgan juga telah menyelesaikan pendidikan magisternya di bidang hukum, sehingga nama lengkapnya sekarang adalah Morgan Simancuntak S-Home M-Home. Peningkatan jabatan dan pendidikan Morgan Simancuntak berbanding lurus dengan peningkatan harta kekayaannya. Sebagai pejabat publik, Morgan rutin melaporkan aset harta kekayaannya ke Komisi Pemberatasan Korupsi. Berdasarkan laporan harta kekayaannya, dalam laman LHKPN KPK, Morgan memiliki harta kekayaan sebesar Rp3,9 miliar. Catatan kekayaan ini Morgan melaporkan pada 31 Desember 2021 lalu. Dalam laporan kekayaan tersebut, Morgan Simancuntak tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp3 miliar. Kemudian ada juga aset berupa alat transportasi dan mesin sebanyak 4 unit. Dengan rincian 2 unit sepeda motor Honda yang masing-masing memiliki harga Rp11 juta dan Rp8 juta. Selain motor, Morgan juga mengoleksi 2 unit mobil. Yang pertama ada mobil Toyota Innova keluaran tahun 2016 yang harganya sebesar Rp200 juta. Serta satunya lagi mobil Toyota Rush keluaran tahun 2016 senilai Rp175 juta. Aset selanjutnya berupa harta bergerak lainnya senilai Rp128 juta. Serta kas dan setara kas sebesar Rp404 juta. Sebenarnya dari ketiga hakim yang terpilih dalam pengadilan Sambo, nama Morgan Simancuntak lah yang paling familiar. Pria yang lahir pada 22 September 1962 ini kemudian semakin menyita perhatian publik saat ditandemkan bersama hakim ketua Wahyu Iman Santoso dan hakim anggota Alimin Ribut Sujono. Mereka kompak dengan tegas menjatuhkan fonis hukuman mati kepada mantan Kedipropam Polri, Ferdi Sambo. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Sebelumnya, Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Morgan Simancuntak menilai, perbuatan Sambo mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga Yosua. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu juga dianggap menimbulkan kerasahan dan kegaduhan luas di masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum dengan pangkat Jenderal Bintang II, Sambo dinilai tak pantas melakukan pembunuhan berencana. Perbuatan Sambo juga disebut telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Sementara istri Sambo, Putri Chandrawati difonis pidana penjara 20 tahun. Hukuman ini juga melampaui tuntutan jaksa yakni pidana penjara 8 tahun. Menurut Morgan, sebagai istri Kadipropam Polri sekaligus bendara umum pengurus pusat Bayangkari, Putri seharusnya menjadi telah dan bagi para istri polisi lainnya. Sebaliknya, Putri malah terlibat pembunuhan berencana, sehingga mencoreng nama baik organisasi para istri polisi. Selain itu, perbuatan Putri dinilai menimbulkan kerugian besar bagi para personil kepolisian lainnya yang ikut terseret perkara ini. Ternyata, fonis berat bukan kali ini saja diberikan oleh Morgan Simanjuntak. Sebelumnya, hakim berkacamata ini pernah menjatuhi hukuman mati saat menjadi hakim di pengadilan negeri Medan. Morgan Simanjuntak bisa dibilang hakim yang ditakuti. Sebelum Verdi Sambo, ada M. Rizal alias Hasan yang difonis mati oleh Morgan. M. Rizal difonis mati atas kasus kepemilikan 50 ribu pil ekstasi dan 85 kilogram sabu. Saat itu, Morgan menjadi hakim di pengadilan negeri Medan pada tahun 2017. Kasus Verdi Sambo juga bukan kasus pembunuhan berencana yang pertama kali dibongkar oleh Morgan Simanjuntak. Sebelumnya, kasus pembunuhan berencana yang ditangani Morgan Simanjuntak diantaranya adalah pembunuhan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nurain Lubis. Terdakwa dalam perkara pembunuhan ini adalah seorang mahasiswa bernama Roy Mardo Sahsiregar. Saat persedangan, Roy Mardo dituntut dengan pasal 340 subsidi 338 KUHP, sama dengan yang disangkakan pada Verdi Sambo dan kawan-kawan. Pada pembacaan vonis yang digelar pada 31 Januari 2017, Roy Mardo dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana. Morgan kemudian memutuskan pidana penjara seumur hidup untuk Roy Mardo, yang saat itu masih berusia 21 tahun. Saat bertugas di Nusa Tenggara Timur, Morgan juga pernah berhadapan dengan terdakwa kasus pembunuhan. Terdakwa tersebut bernama Utomamo, yang menghilangkan nyawa seorang pegawai honorer di kantor dinas pekerjaan umum. Morgan juga pernah memimpin sidang perkara pembunuhan ketika masih bertugas di pengadilan Negeri Medan. Kejadiannya berlangsung pada Juli 2020, Morgan menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada 3 mahasiswa Universitas HKBP Nomensen. Mereka bertiga terbukti telah melakukan pengeroyokan kepada teman kampusnya hingga meregang nyawa. Morgan juga pernah memimpin sidang praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joslino atau R.G. Lino. Saat itu, R.G. Lino mengajukan praperadilan melawan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 25 Mei 2021 lalu. Bukan pidana, karena itu terhadap pedakwa Richard Joslino alias R.G. Lino dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah.